Di suatu negeri, hiduplah seorang pria tua bijak yang bernama Barshishya. Dirinya dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Setidaknya Barshishya sudah beribadah selama 220 tahun tanpa melakukan maksiat sekalipun. Karena keberkahan ibadah dan ilmunya, Barshishya memiliki 60 ribu santri yang tersebar di seluruh negeri. Tak hanya jadi panutan bagi manusia-manusia di bumi, Barshishya juga dikagumi oleh penduduk langit. Para malaikat tak henti-henti memuji Barshishya karena ketakwaannya. Namun demikian, rupanya Allah yang maha melihat punya kesan lain. Apa yang kagumkan darinya, sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barshishya dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum hamar, firman Allah. Iblis yang mencuri dengar firman Allah tersebut langsung memunculkan senyumnya. Kini ia tahu apa yang harus diperbuat guna menggoda Barshishya agar menjauh dari rahmat Allah. Oleh sebab itu, suatu ketika Iblis mendatangi Barshishya dalam wujud pemuda ahli ibadah. Ia memakai jubah putih bersih serta wangi-wangian. Siapa kamu dan ada keperluan apa kesini, tanya Barshishya saat Iblis datang. Saya adalah hamba, saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dustasi Iblis. Berang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya, jawab Barshishya. Tanpa menjawab, Iblis segera melakukan itikaf dan ibadah di dalam masjid selama tiga tanpa makan dan tidur. Bagi Barshishya apa yang dilakukan Iblis adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang amat bertakwa. Barshishya merasa takjub sehingga bertanya apa yang membuat si ahli ibadah mampu beribadah sedemikian rupa. Saya beribadah kepada Allah selama 220 tahun, namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan, kata Barshishya. Aku telah berbuat dosa, oleh karena itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lapar, dan lelahku hilang, dusta Iblis lagi. Bagai yaman caranya agar aku bisa seperti engkau, tanya Barshishya mulai penasaran. Pergilah dan berbuat maksiat kepada Allah, kemudian cepat-cepat bertaubat, karena Allah maha pemberi ampun, kata Iblis. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Barshishya lagi. Zina, itu perbuatan terlarang, aku tidak akan bisa melakukannya. Membunuh orang mukmin, sungguh, aku tidak akan melakukan itu. Kalau begitu, minumlah hamar yang memabukkan, karena hal itu adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu. Minum hamar juga sebuah larangan, aku tidak akan melakukannya. Maka minum saja sedikit dan jangan sampai engkau mabuk. Di mana aku bisa melakukannya? Tanya Barshishya mulai goyah. Pergilah ke desa ini, perintah Iblis. Maka pergilah Barshishya ke desa yang ditunjuk Iblis. Di desa itu ia melihat watung yang menjual hamar. Barshishya segera memesan dan meneguk satu gelas minuman kerasnya. Karena belum pernah minum sebelumnya, Barshishya langsung mabuk dan segera meminta hamar lagi. Ia ketagihan sampai akhirnya amat mabuk. Tak sampai situ maksiat yang diperbuat Barshishya. Ia melihat penjual hamar yang bertubuh langsing sehingga mulai muncul nafsu pada Barshishya. Dengan tak segan, Barshishya menzinai perempuan itu. Namun karena takut perbuatan maksiatnya itu diketahui orang lain, maka ia membunuh perempuan yang dizinahi. Rupanya Iblis kembali muncul dengan menjelma sebagai suami penjual hamar. Ia lantas melaporkan perbuatan Barshishya kepada masyarakat. Barshishya kemudian dihakimi dan dijatuhi hukuman yang amat berat, yakni dijilid sebanyak 80 kali karena minum hamar, 100 kali karena berzina, dan disalib karena membunuh. Di tengah-tengah penyaliban, Iblis kembali mendatangi Barshishya sebagai ahli ibadah. Bagaimana keadaanmu? Tanya Iblis. Barang siapa menuruti ajakan jelek? Maka inilah balasannya, jawab Barshishya. Selama 2020 tahun aku tersiksa dengan ketakwaanmu hingga aku berbuat seperti ini. Namun apabila engkau ingin bebas, aku bisa membebaskanmu, tawar Iblis. Bagaimanakah caranya? Tanya Barshishya mulai tergoda lagi. Sujudlah padaku satu kali, perintah Iblis. Dengan demikian Barshishya lebih memilih Iblis dibanding Allah. Sungguh 220 tahun ibadahnya akan jadi sia-sia. Barshishya meninggal dalam keadaan musyrik. Nauzubillahi min zalik. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax